Intro Meskipun terbilang wajar, sejumlah harga komoditas cabai di Rembang masih belum terjangkau untuk beberapa kalangan Terutama oleh pedagang gaki lima yang notapen menjajahkan masakan pedas Keluhan atas harga cabai itu disampaikan oleh Ira, pemilik warung ayam geprek di area Rembang kota Menurutnya, dalam menyiasati kebutuhan cabai, kedainya memilih strategi mengoplos cabai yang digunakan Ira memanfaatkan dua jenis cabai, yakni cabai setan dan cabai rawit Harga cabai setan sendiri di Rembang mencapai 100 ribu rupiah per kilo Sedangkan cabai rawit yang harganya masih standar menjadi bahan pilihan lain Meski begitu, Ira juga sedikit diuntungkan oleh sejumlah pelanggannya yang lebih memilih cabai rawit Masalahnya, cabai setan di mata pelanggannya cukup pedas sehingga sedikit membantu dan mengurangi penggunaan cabai setan Yang membeli cabai dari pasar harganya kisaran 30-50 ribu Sedangkan yang cabai setan 107 ribu Pelanggannya yang suka pedas didominasi oleh kalangan muda Sedangkan yang agak tua lebih memilih sambal yang sedang tidak terlalu pedas Sementara itu, Karsini, pemilik warung makan di Jalan Pantura Desa Banyudono, Kecamatan Rembang Tidak mengambil pusing dengan mahalnya harga cabai Ia menganggap wajar kondisi harga cabai memang fluktuatif Apalagi memasuki bulan puasa, menurut Karsini, warung makan bukan dipengaruhi oleh harga cabai Namun, terkait kelihayaan racikan masakan yang ia buat sehingga pelayan tetap mau datang Dari Rembang Asis Afivi, MitraPos melaporkan